In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Al-isnad secara bahasa artinya Menyandarkan satu kata kepada kata yang lain Inilah syarat utama sebuah kalimat dalam bahasa Arab Atau yang disebut dengan kalam Yang ini harus terdapat isnad yaitu penyandaran Maka jika dikatakan penyandaran Tidaklah terjadi satu kalimat Jika ia hanya terdiri dari satu kata saja Minimalnya dua kata Karena dia menyandarkan satu kata kepada kata yang lain Maka dua kata tersebut Yang pertama adalah subjek yang hendak kita beri informasi Yang disebut dalam bahasa Arab dengan musnad ilaih Yaitu sandaran atau yang diberi informasi Kemudian unsur yang kedua adalah informasi itu sendiri Yang disebut dengan musnad Misalnya Pada kalimat Zahabah Zaidun Zahabah Zaidun Di dalamnya terdapat dua kata Yang pertama adalah subjek Siapakah subjek yang hendak kita beri informasi Yaitu Zaid Kemudian informasi apa yang kita sandarkan kepada Zaid Yaitu Zahabah Dia telah pergi Maka bisakah kita sebut Zahabah Zaidun sebagai kalam Bisa Karena terpenuhi dua unsur tadi Musnad dan musnad ilaih Berbeda dengan Zaidun Berbeda dengan Zaidun Aliyun misalnya Juga terdiri dari dua kata Tapi tidak kita dapati ada informasi di dalamnya Tidak ada musnad Maka tidak bisa kita sebut sebagai kalam Dan disini kita mengetahui Apa itu musnad ilaih Yaitu subjek Dan apa itu musnad Yaitu informasi Dan hubungan antara keduanya yang disebut dengan isnad Kemudian al-isnad Ini terbagi menjadi dua jenis Ada yang disebut dengan isnad khabari Dan ada yang disebut dengan isnad insya'i Tapi kali ini kita akan memfokuskan Pada pembahasan isnad khabari Pembagian jenis ini adalah berdasarkan tujuannya Dimana isnad khabari itu tujuannya adalah Ifadatul mukhatab bilhukmi Yang ini kita Menginformasikan kepada lawan bicara terkait Satu hukum Atau satu informasi yang belum diketahui olehnya Contohnya tadi Zahabah Zaidun Kita memberitahu teman kita Bahwasannya Zaid itu telah pergi Yang mana sebelumnya dia belum mengetahuinya Ini adalah tujuan asal dari Al-isnad ul khabari Meskipun ada tujuan lain yang Tidak mungkin kita perinci Sekarang ini Insya Allah kita lanjutkan lagi Apa saja yang termasuk ke dalam Al-isnad ul khabari di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!